Daging bebeknya mau saya uleni dulu ya Masak sup bebek seperti ini disering banget Sampai melenger Halo assalamualaikum apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan saya Hari ini saya mau masak sup bebek Tapi untuk kali ini saya masak sup bebeknya itu Beda ya teman-teman Saya bukan masak sup siang mu ya Tapi yang saya masak ini Saya menggunakan sayur sawi yang sudah asin Saya disini juga sudah menyiapkan bahannya Bahannya saya kemarin sudah beli ya Sebetulnya kemarin saya belanjanya Tapi baru hari ini dimasak Untuk bahannya Bahan utamanya saya menggunakan bebek Yang sudah saya cuci ya teman-teman Kemudian untuk bumbunya Saya disini menggunakan jahe Yang nanti saya potong tipis-tipis Terus untuk sayurnya disini Saya pakai sayur suancai Yang bungkusnya seperti ini Ya Untuk jahenya Saya potong saja Tapi kalau misalnya mau digepret Juga boleh ya teman-teman Untuk suancainya Saya mau pakai satu bungkus dulu Terus dicuci Tapi kalau misalnya suancainya ini terlalu asin Boleh direndam Cara motongnya Besar-besar ya teman-teman Saya potongnya Seperti ini saja Gede-gede Pertama daging bebeknya Mau saya uleni dulu ya teman-teman Karena dispenser airnya kurang panas Jadi saya pakai Air ini Direbus dulu Sebentar saja Aduh Kepenuhan Terlalu penuh Biasanya hanya sampai Berubah warna saja Ini sudah berubah warna ya teman-teman Mau saya angkat Dan dicuci lagi Kemudian Setelah air mendidih Saya masukkan jahe Suancai Jadi masaknya itu Berbarengan ya teman-teman Daging bebek Sudah mendidih Terus saya masak Sampai matang Daging bebek Daging opta Terus saya selamat menikmati nah sekarang saya juga mau masak tomat tumis telur tapi untuk kali ini saya masaknya polosan ya teman-teman saya disini menggunakan satu buah tomat kalau misalnya kalian tidak suka dengan kulit tomat bisa dikupas dengan cara direbus dulu sebentar dengan seperti itu akan memudahkan kita mengupas kulit tomat tapi kalau saya biasanya seperti ini saja tanpa dikupas kemudian untuk cara potongnya sesuai selera kalian masing-masing boleh tebal boleh tipis kalau saya potongnya seperti ini ya teman-teman agak tebal sedikit untuk telurnya saya menggunakan 4 butir telur dikocok kemudian telurnya saya goreng diorak karik saya disini gorengnya tidak sampai terlalu kering saya gorengnya cukup sampai mateng kalau kira-kira sudah sampai seperti ini sudah mateng saya angkat dan sisihkan dulu kemudian saya tumis tomat saya disini masaknya tidak menambahkan bawang putih tapi akan sangat bisa kalau misalnya kalian mau menambahkan bawang putih setelah tomatnya mateng saya masukkan telur yang sudah saya masak tadi aduk ratakan kemudian saya tambahkan air secukupnya buat kalian yang ingin mencoba masakan seperti ini kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing kalian bisa menambahkan bawang putih tahu putih saus tomat gula dan daun bawang tapi untuk kali ini saya masaknya polosan ya teman-teman karena saya mengikuti selera majikan saya saya disini masaknya hanya menambahkan garam dan penyedap untuk sayur sawi sendok kebiasaan mereka sukanya hanya direbus sebentar saja saat merebus sayur saya tambahkan sedikit garam supaya warna sayurnya tetap cantik dan segar saat menyajikan sayur ini biasanya mereka hanya menambahkan sedikit kecap asin atau saus tiram saja terima kasih telah menambahkan selamat menikmati ini sup bebeknya kira-kira sudah mateng ya teman-teman terus untuk bumbunya ini kalau misalnya belum asin boleh ditambahkan garam sama penyedap sedikit biasanya kalau sudah asin enggak saya tambahin apa-apa lagi bumbunya cuma jahe sama sayur suancay ini kalau sudah mateng biasanya sudah ada rasanya tapi kalau misalnya masih kurang asin bisa ditambahin garam dan penyedap ya teman-teman simple banget kan masaknya sup ini saya masak kurang lebih 45 menit sampai daging bebeknya matang waktunya nyobain sup bebek yang tadi tadi karena masih panas banget saya belum makan sekarang sudah anget-anget cobain ya seger rasanya itu enggak amis asin gurih buat teman-teman yang mau mencoba silahkan ya buat majikan kalau di Indonesia sayur sawi asin ini saya enggak tahu ada atau enggak segera daging bebeknya empuk masak sup bebek seperti ini hampir apa ya sering banget lah teman-teman apalagi sekarang sudah memasuki musim dingin jadi sering banget sampai melenggar tapi ngomong-ngomong akan lebih enak mungkin kalau dikasih saus ya saya punya saus 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 sambalnya yang dari bulani masih ada sausnya enak pedas tadi juga ada sisa sayur ini enggak dihabisin tak habisin di jambal enak enak saya senang makan sayurnya ini suanchai kalau enak salah namanya suanchai ya saya senang makan sayur-sayuran enak 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 seger teman-teman seger teman-teman alhamdulillah 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 oke mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian teman-teman saya semuanya yang baru datang ke Taiwan yang belum tahu cara masak-masakannya orang Taiwan eh saya tahu mungkin nanti di majikan kalian tempat majikan kalian itu cara masaknya berbeda tapi setidaknya kalian bisa tahu sedikit tentang cara masak-masakannya orang Taiwan sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian saya usapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum bye-bye bye-bye